Ya memang gerakan pembebasan, gerakan pemberontakan terhadap kaedah-kaedah sastra seperti di dunia Arab itu ada 12 buhur, bahar itu nyatnya kalau namanya bahar itu seperti bahar Rojas itu kuasanya mustafilun, 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 mustafilun jadi ketukannya sekian, sempat dengan ketukan sendiri ya nanti kalau bahar towil itu mustafilun, mutafailun, 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 ketukannya sekian itu aturan itu kan membelenggu, sedangkan pikiran kita kan tidak bisa diatur dengan ketukan-ketukan itu sehingga generasi muda sejak mulai tahun 70 itu gerakan reformasi dalam dunia sastra Arab sudah mulai melepaskan diri dari aturan-aturan semacam itu seperti Nizar Kobani, seperti Kedah Saman, itu seram perempuan namanya Kedah Saman dia menulis asak seperti itu dan tetap dia punya nilai sastra dan akhirnya bahwa nanti dalam nilai sastra bukan hanya sekedar undayana kata yang indah kemudian dengan sancak yang sama, dengan akhiran yang N sama N-nya, R semuanya saya kira itu memang ada nilai sendiri, tapi nanti pada akhirnya pesan apa yang ingin kau sampaikan ya kalau tidak ada, kalau Anda hanya mengulangi omongan orang lain, ya apa artinya ya, sesuatu yang, apa namanya, pengalaman yang terjadi yang kesat mata yang semua orang tanpa dibuat luka orang sudah paham nah, artinya menyampaikan pesan-pesan moral yang tinggi, kemanusiaan bisa juga masalah politik, bisa masalah ideologi pokoknya ada sesuatu pesan moral yang disampaikan kepada orang lain itu yang paling penting setungguhnya nah, ada pun nanti indahnya kalimat dan tidak itu adalah konsekuensi daripada kemampuan seorang penulis menguasai bahasanya semacam itu nah, di dalam bahasa alam itu banyak sekali ya yang mendukung itu ilmunya, itu ada ilmu namanya ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi ada ilmu mustalahat, ada ilmu bahasa, ada nahu, ada sorak, ada sintaksis, ada morpologi ada konjugasi, ada psikolingustik, sosolingustik, antrolingustik, oh segudang sendiri lah ada filologi, itu segudang ilmu seperti dunia tersendiri, bagaimana kita menguasainya itu bersalahnya, ya kalau hanya saya menguasai tata bahasa ya saya kira tidak mampu untuk membangun imajinasi semacam itu saya kira seperti itu, jadi pada akhirnya gerakan kebebasan pemerintah melepaskan belenggu-belenggu macam itu karena pikiran manusia tidak bisa diatur dengan atur semacam itu pada akhirnya dan setiap zaman selalu ada jenis-jenis baru ya, terlahir jenis baru dalam penulisan kesusahaan itu sebagai konseklasi perkembangan zaman apalagi sekarang kita sudah macamnya digital jadi ya mungkin nanti ke depan orang membuat tulisan-tulisan sajak ataupun puisi dan sebagainya itu ya sudah akan terpengaruh oleh bahasa SMS yang begitu singkat yang berdasar skip saja, erase kan gitu ya, delete gitu kalimat SMS itu tidak akan muncul seperti itu, jadi mungkin tapi juga tidak menjadi satu kaedah bahwa kalimat itu semakin pendak itu semakin singkat, semakin bagus tergantung tergantung apa namanya kandungan yang di dalam sekret seperti itu ya, jadi sehingga yuk kita mulai berkarya dengan bebas tidak terikat dengan aturan-aturan yang sudah bahwa sama-sama itu coba dulu juga munculnya soneta gurindam pantun itu juga kan secara alami bukan sedang saja dibuat semacam itu jadi para sastrawan atau para kritikus sastra sendiri ketika mengklasifikasi karya itu itu bukan karena di apa namanya bukan karena dari satu kaedah tapi dia hanya menganalisa apa yang sudah ada di kelompok-kelompokan klasifikasi itu ini namanya kalau begini namanya gurindam ini namanya pantun ini namanya sair dan sebagainya sekret seperti itulah ya baik selamat menikmati selamat menikmati